selamat menikmati melakukan ternak ayam kampung tidak boleh dilakukan secara sembarang proses yang sobat lakukan harus dilaksanakan dengan baik supaya ayam bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di video kali ini ada beberapa cara mudah untuk beternak ayam kampung yang bisa menjadi referensi bagi sobat semua sebelum menonton videonya alangkah baiknya sobat like komen dan subscribe dulu pertama persiapan kandang melakukan ternak ayam kampung berbeda dari ayam broiler yang membutuhkan pabrik besar dan proses yang rumit sobat bisa memelihara ayam hanya dengan membuat dan menggunakan kandang di rumah sobat buatlah kandang dengan ukuran yang lega dan hindari membuat yang terlalu sesak supaya ayam tidak berkeliaan dan kabur usahakan kandang tertutup secara sempurna dan memiliki tinggi setidaknya 3 meter karena apabila dibawah ukuran tersebut maka ayam masih bisa terbang dan kabur buat juga sekat yang memisahkan antara ayam yang dewasa dengan ayam anakan yang baru akan dimulai ditetaskan kedua memilih indukan supaya bisa menghasilkan keturunan ayam yang baik dan kuat pastikan supaya sobat memilih indukan yang tepat tip yang bisa sobat gunakan untuk memilih indukan adalah carilah ayam yang mempunyai suara kokok yang keras dan lantang bulu dari ayam juga harus mengkilap dan ayam tidak boleh memiliki cacat sama sekali karena akan mempengaruhi keturunannya 3. pengawinan indukan ayam-ayam yang baru dipindahkan ke lingkungan yang baru biasanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah ayam nyaman dan terbiasa barulah biasanya proses kawin akan berlangsung proses pengawinan ini tidak bisa dipercepat dan harus terjadi secara alami antara ayam jantan dan ayam betina ayam betina yang mulai sering berkokok dan berisik biasanya merupakan tanda bahwa ayam tersebut sudah siap bertelur dan sobat harus segera memasukkan ke tempat khusus 4. proses penetasan telur setelah ayam-ayam berhasil bertelur sobat harus segera menyiapkan tempat untuk melakukan penetasan telur buatlah tempat penetasan yang terbuat dari kotak dan sudah ditambahkan lampu bohlam yang panas dengan daya sebesar 10 watt letakkan telur di bawah sorotan lampu lalu diamkan hingga 15-20 hari supaya telur bisa menetas 5. memelihara anakan ayam memelihara anakan telur yang baru menetas bukanlah sebuah proses yang mudah sobat harus memberikan pakan yang terbuat dari jagung yang sudah digiling secara harus supaya anak ayam tidak tersedak ketika makan pakan dari jagung yang harus tersebut harus diberikan hingga anakan berusia 2 bulan 6. menjual ayam kampung jika anakan ayam sudah memasuki usia 3 bulan maka sobat sudah bisa menjual dan memasarkan ayam tersedak sebelum menjual ayam pastikanlah supaya bobotnya sudah sesuai dan ayam tidak terlalu kurus ayam yang kurus akan sangat mempengaruhi harga jual dan membuat sobat tidak bisa mendapatkan keuntungan yang banyak semoga video ini bermanfaat buat sobat yang tertarik dengan budidaya ternak ayam kampung salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati